Intro Halo saudaraku, berjumpa lagi di channel Beats of King bagaimana kabar saudaraku semua semoga kabar dari saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktifitas seperti biasa dan jangan lupa saudaraku, apapun aktivitas kita mari kita tetap semangat dalam menjalannya nah di video kali ini kita akan berbagi pengalaman lagi dan sama-sama belajar bagaimana cara merawat pohon alpokat kita yang lagi berbuah yang mana ukuran buahnya baru seperti ini nah ini pohon alpokat ini sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu saudaraku kita sudah berbagi video mengupdate perkembangan alpokat yang berbunga lebat nah sekitar 1 bulan yang lalu ya saudaraku dan ini kondisi buah-buahnya sudah 1 bulan lebih berlalu kondisi buahnya sudah seperti ini ya saudaraku yang baru bergabung silahkan di subscribe channel dari Bit Shopking mudah-mudahan dengan saudaraku subscribe channel Bit Shopking bisa semakin berkembang dan bisa bermanfaat buat para pencipta tanaman alpokat dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya dan dibantu share serta like-nya nah disini di depan saya sudah ada tanki yang berkapasitas 16 liter seperti ini dan juga ada insecticida yaitu dari kurakon dan juga ada perkat ya saudaraku disimak videonya sampai selesai kita akan merawat atau melakukan pencegahan hama kutu kebul atau cabuk yang biasa menyerang di ranting-ranting dari buah alpokat kita ini nah di gagang seperti ini biasanya kutu kebul atau cabuk akan menginggapi buah-buah alpokat kita ya dan itu sangat tidak baik buat buah alpokat kita karena bisa menyebabkan kerontokan dan juga buah menjadi busuk yuk saudaraku kita lanjut nah ini saudaraku untuk insecticidanya kita menggunakan kurakon ya kita menggunakan kurakon untuk satu tank ya kapasitas 16 liter kita gunakan sekitar 1 cm makan jadi terlebih dahulu kita siapkan air di dalam air ya saudaraku kemudian kita larutkan seperti ini supaya benar-benar tercampur dengan merata dan disini ada perkat ya kami sarankan ya saudaraku setiap melakukan penyemprotan penyemprotan hama ataupun penyemprotan yang lainnya lebih bagus menggunakan perkat ya supaya ketika terkena panas panas matahari tidak gampang menguap dan ketika terkena hujan hal insecticida atau punisida yang kita simpelkan itu tidak akan larut terkena air dan juga dengan menggunakan perkat obat-obatan yang kita simpelkan misalnya seperti insecticida dan punisida akan lebih merekat di setiap daun-daun yang kita simpelkan dan juga di buah yang kita simpelkan seperti itu karena perkatnya ada zat aktifnya ya kita gunakan juga seputar 1 sendok full untuk perkatnya ini harus benar-benar atas seratu karena kita menggunakan perkat supaya agak keluar busa sedikit seperti itu lalu kita tuangkan ke tanki yang sudah selalu di sekitar setengah tanki nah setelah selesai kita menulang obat ini baru kita tambahkan air lagi sampai penuh supaya obat insecticida ataupun perkat yang kita berikan itu benar-benar menyatu dengan air yang di dalam tanki ini juga saudaraku karena kita menyemprot untuk tujuannya pencegahan nama ya terhadap buah bukan kita seperti ini jadi kita mengambil atau menyemprotkannya lebih banyak lebih fokus dari bawah nah ini ada yang jatuh saudaraku kita cek rontoknya karena pulangan nah bisa dilihat kalau hitam seperti ini ini biasanya terserang ama kemudian kita lihat dari rontokannya nah ini hitam ini berarti terserang ama ya ama ini ulet biasanya ulet buah ataupun cabuk ya yang akan bertelur disini kemudian larpanya akan masuk ke dalam tegang sini ini contohnya nih seperti berontoknya hitam nah kalau dia kalau pohon kita yang berbubuk buah kekurangan unsur haram misalnya dari pospat ataupun kalium rontoknya tidak akan menghitam seperti ini ya saudaraku dan buahnya juga tidak akan hitam seperti ini ini karena hama jadi kita harus cepat melakukan pencegahan ya atau segera membasmi hama yang menginggapi di buah-buah alpokan kita ini oke saudaraku kita lanjut melakukan penyemprotan ya nah ini lihat biasanya kan hama seling hinggapi disini nah ini sudah ada tanda sedikit jadi kalau kita cepat dari bawah seperti ini ya buah dan juga gangguan dari buah kita kenal dengan merata ini rambutnya kita kita nanti kita mampu yang di dalam buah dan di dalam buah ya jadi sebelum hama menginggapi atau menyerang buah alpokan kita lebih baik kita gunakan lebih baik kita lakukan pencegahan ya saudaraku karena sangat sayang bertahun-tahun kita merawat alpokan kita dan kita sudah berpuas ini kita tidak rawat karena kita tidak bersalah maka untuk biar yang akan kita dapat karena buah di dalam buah buahnya begini lebar dengan banyak ini banyak di atas segala ini padahal ini mungkin ini bulan lebih ya kita sudah update bunganya waktu itu buahnya lebat disini memang banyak yang rontok beraku ya bunganya mungkin sekitar 50% ini jadi buah karena memang kondisi cuaca tidak pasti ya karena memang fungsi mujan juga biasanya biasanya kalau kalau aku karena itu kita itu malam 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 itu dia itu pulangan pulangan spon ataupun lagi kita sama jendung cuaca juga nyumput jendung nyumput ini buahnya gaknya nyumput dibalik-balik daun dan jangan lupa juga saudara selain kita melakukan penyemprotan dengan tujuan pencegahan hama supaya buah-buah halpokat kita tidak diserang hama dan bisa menjadi busuk karena hama dan juga rontok karena hama saudara ku juga bisa melakukan pemberian pupuk tambahan ya supaya buah-buah halpokat kita tidak menjadi rontok karena teramat sayang ya ketika pohon yang sudah berbuah sudah lumayan besar seperti ini kemudian buahnya berguguran atau rontok nah jadi pupuk apa yang bisa saudara ku berikan ketika pohon saudara ku sudah berbuah seperti ini saudara ku bisa memberikan pupuk yang mengandung kandungan pospat dan kalium jadi saudara ku bisa memberikannya yang cair ataupun dengan cara menaburkannya dan itu di toko pertanian biasanya banyak tersedia ya saudara ku terima kasih saudara ku yang sudah subscribe serta like kami ucapkan terima kasih ingat apapun aktivitasnya mari kita tetap semangat dalam menjalannya terima kasih saudara ku selamat menikmati